Halo para Movie Mania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Setelah sekian lama Mimin gak upload, hari ini Mimin upload lagi nih. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan sebuah kisah dari sebuah drama Korea yang paling banyak diminta oleh kalian nih. Ya, apalagi kalau buka Love Revolution. Yeay! Mungkin sebagian besar dari kalian udah ada yang pernah nonton drama ini kan? Tapi, apa salahnya kalau kita simak ulang? Jadi, alur web drama ini berawal dari seseorang pemuda yang bernama Go Ju Yong yang diperankan oleh Park Ji Hoon. Seorang siswa pindahan yang menyukai perempuan bernama Wang Jarim yang diperankan oleh Lee Ruby sejak pandangan pertama. Go Ju Yong merupakan siswa SMA yang memiliki penampilan yang tampan dan ceria, serta mempunyai bakat menyanyi serta menari. Sedangkan Wang Jarim dikenal mempunyai sifat yang dingin serta sulit didekati. Nah lo, pastinya bakal seru banget kan? Yaudah, gak usah banyak basa-basi lagi. Mari kita simak narasi berikut ini. Di awal film, kita langsung diperlihatkan dengan sekelompok pemuda yang tampak sedang berkemas. Mereka adalah Go Ju Yong, Lee Kyung Wo, dan juga Kim Byung Hun. Hari itu adalah hari pertama Go Ju Yong pindahan di kosan barunya. Sementara Lee Kyung Wo dan Kim Byung Hun membantu Go Ju Yong untuk berkemas. Saat sedang mengemasi barang, salah satu kotak yang berisi baju-baju gong Ju Yong jatuh berhamburan. Dan Ju Yong menemukan secari kertas bergambar seorang gadis cantik. Awalnya, Ju Yong heran, ini gambar siapa ya? Apakah itu gambar yang ia buat sendiri? Belum lama ia memandangi gambar tersebut, tiba-tiba seseorang gadis cantik muncul di hadapan Ju Yong. Yang anehnya, gadis tersebut mirip dengan gambar yang Ju Yong temukan. Gadis tersebut hanya lewat dan berlalu begitu saja. Akan tetapi, Go Ju Yong merasa ada sesuatu yang berbeda pada gadis tersebut. Keesokan harinya, kini Go Ju Yong telah resmi tinggal sendiri di kosan barunya. Dan hari ini adalah hari pertama Go Ju Yong masuk sekolah SMA. Go Ju Yong yang bangun kesiangan pun segera ditelepon oleh Lee Kyung Wo, teman baiknya. Lee Kyung Wo membangunkan Ju Yong dan mengingatkan dia tentang sekolah hari pertamanya. Ju Yong yang sadar akan hal itu pun seketika langsung panik dan bergegas bersiap untuk pergi ke sekolah. Ju Yong dengan terburu-buru berlari menuju haltebus. Namun, karena Ju Yong pergi tergesa-gesa, Ju Yong jadi lupa membawa dompet dan tidak bisa membayar bus. Namun, beruntung di sana ia bertemu dengan Kyung Wo dan segera meminjam kartu transportasi Kyung Wo untuk membayar bus. Namun, sial, kartu Kyung Wo ternyata saldonya habis. Dan otomatis Ju Yong pun jadi gak bisa naik bus. Ju Yong pun berusaha merayusi paman supir bus buat dapet tumpangan gratis. Tapi, tentu saja gak dikasih. Dan di momen-momen itulah, gadis kemarin yang Ju Yong lihat kembali muncul dan yang lebih luar biasanya lagi, gadis tersebut rupanya ngebayarin ongkos bus untuk Ju Yong. Adegan ini tuh adegan yang pasti kalian sering lihat di iklan-iklan yang sering lewat di Youtube kalian kan? Oke lanjut. Setelah itu, Ju Yong pun senang bukan main. Karena selain cantik, gadis itu juga rupanya sangat baik kepada dirinya. Ju Yong pun langsung bilang kepada Kyung Wo kalau gadis itu cantik banget. Ju Yong juga bilang kalau dia kemarin lihat gadis itu waktu pindahan. Ju Yong jadi merasa kalau mereka berdua kayaknya ditakdirin untuk bersama. Kyung Wo pun hanya tertawa mendengar hal itu. Belum selesai Ju Yong cerita, tiba-tiba bus jalan dan membuat Ju Yong jadi terpental. Beruntung si Kyung Wo langsung nahan si Ju Yong. Tapi karena refleks, Ju Yong yang mental juga jadi megang si gadis tersebut. Suasana seketikapun jadi awkward banget. Dan Kyung Wo kembali tertawa melihat kejadian itu. Sesampainya di sekolah, mereka pun masuk ke kelas masing-masing. Ju Yong dan Kyung Wo rupanya tidak berada dalam kelas yang sama. Ju Yong ternyata sekelas bareng si Kim Byung. Seusai kelas, Kim Byung ngajak Ju Yong buat pergi ke kelas Kyung Wo nanti. Sementara di kelas Kyung Wo sendiri, dia sekelas bareng sama si gadis yang tadi. Dan saat Ju Yong main ke kelas Kyung Wo, dia berkumpul bersama dengan teman-teman yang sudah sejak SMP bersama. Mereka adalah Ju Yong, Kyung Wo, Kim Byung dan juga Kyung Min. Dan saat sedang ngobrol-ngobrol, Ju Yong pun melihat gadis tersebut ada di sana. Seketika Ju Yong pun jadi gugup dan langsung kabur. Selesai kelas, Ju Yong pun menceritakan kejadian tadi pagi kepada teman-teman yang lainnya. Mereka pun tertawa. Dan tiba-tiba Kyung Wo menyebut nama gadis tersebut. Namanya adalah Wang Jarim. Dan dari situlah Ju Yong mengetahui nama gadis tersebut untuk pertama kalinya. Ju Yong pun menganggap semua ini seolah sudah ditakdirkan untuknya. Ju Yong merasa kalau Wang Jarim memanglah jodohnya. Tapi teman-teman yang lain hanya tertawa mendengar bualan Gong Ju Yong. Sepulang sekolah, Ju Yong yang hendak main bersama dengan Kyung Wo, di tengah jalan tiba-tiba melihat Wang Jarim lewat di depan mereka. Seketika Ju Yong dan Kyung Wo pun mengikuti Wang Jarim sampai ke depan apartemen dia tinggal. Ternyata apartemen Wang Jarim deket banget dari tempat kosan si Ju Yong. Ju Yong pun kembali berpikir kalau semua ini memanglah sebuah takdir. Lalu Ju Yong pun kembali berucap. Kalau besok dia bertemu lagi dengan si Wang Jarim di jam 8.30, maka itu adalah sebuah takdir. Dan besoknya bener aja. Ju Yong kembali bertemu dengan si Wang Jarim di halte bus. Ju Yong pun kembali bilang kalau ini adalah takdir. Tapi itu karena mereka udah nunggu Wang Jarim lebih dari 20 menit. Ju Yong pun kembali berucap soal takdir. Ju Yong bilang kepada Kyung Wo kalau di sekolah nanti si Wang Jarim beli minuman yang sama kayak si Ju Yong berarti itu takdir. Eh pas di sekolah ternyata Wang Jarim beli minuman yang berbeda. Meskipun begitu Ju Yong tetap aja bilang kalau mereka emang udah ditakdirkan dan hal itu membuat Kyung Wo jadi kesel. Sampai akhirnya Ju Yong kembali bilang kalau nanti sepulang sekolah si Wang Jarim pulang pakai rok maka itu artinya takdir. Namun lagi-lagi ternyata Wang Jarim malah pulang pakai celana panjang. Malah si Kim Jung yang pakai rok. Kocak banget dah disini. Oke lanjut. Sepulang sekolah Ju Yong dan kawan-kawan pergi ke warnet. Tapi disana si Ju Yong malah murung dan kepikiran si Wang Jarim terus. Ju Yong bingung apakah dia harus tetap ngejar si Wang Jarim atau nyerah aja ya? Kyung Wo pun menyarankan Ju Yong untuk langsung bertindak secara nyata dan mendekati si Wang Jarim. Namun Ju Yong bingung gimana caranya. Kyung Wo pun bilang dia kan punya utang ongkos bus tempoh hari. Pakai cara itu aja buat memulai obrolan. Mendengar hal itu Ju Yong pun senang dan ingin segera bergegas mendatangi Wang Jarim. Tapi berhubung Ju Yong belum tahu pasti alamat Wang Jarim. Ju Yong pun meminta tolong kepada Kyung Wo untuk mencari tahu alamatnya dan memohon. Tapi Kyung Wo menyarankan Ju Yong agar sebelum dia melakukan hal itu. Ada baiknya agar Ju Yong lebih dahulu memulai obrolan dengan Wang Jarim. Ju Yong pun setuju. Keesokan harinya Ju Yong pun mulai berusaha mendekati Wang Jarim. Tapi dia masih sangat gugup dan kemudian bilang kepada Kyung Wo kalau besok dia akan berangkat sekolah sendiri saja agar tidak gugup. Keesokan harinya Ju Yong pun berangkat sendiri dan sengaja menunggu Wang Jarim untuk mendekatinya. Namun karena masih gugup Ju Yong pun masih belum berani mendekatinya. Bahkan sekedar untuk mengucapkan halo. Hari berikutnya pun sama. Ju Yong lagi-lagi belum berani mengajak Wang Jarim untuk berbicara. Sampai akhirnya Wang Jarim mulai sadar kalau sepertinya dirinya sedang diikuti oleh seseorang. Sesampainya di sekolah, Kyung Wo mendatangi Wang Jarim dan bertanya. Apakah dirinya mau dijodohkan dengan temannya? Namun Wang Jarim pun tentu saja menolaknya. Dan kemudian Wang Jarim pun mulai membicarakan masalah dirinya yang akhir-akhir ini sepertinya sedang dikuntit oleh seseorang. Kyung Wo pun bertanya siapa orang itu. Namun Wang Jarim tidak tahu dan hanya menyebutkan ciri-cirinya saja. Mendengar hal itu, Kyung Wo pun segera menemui Ju Yong dan mengatakan hal ini. Namun saat Kyung Wo sedang berbicara dengan Ju Yong, ternyata teman Wang Jarim yang bernama Yang Min Ji mengetahui hal itu dan tahu kalau yang menguntit Wang Jarim adalah Gong Ju Yong. Min Ji pun bertanya kepada Gong Ju Yong apakah dia menyukai Wang Jarim. Min Ji kemudian menyarankan Ju Yong agar menyarah saja. Karena Wang Jarim tidak suka dengan pria seperti Ju Yong. Ju Yong pun bertanya pria macam apa yang disukai oleh Wang Jarim. Tapi Min Ji bilang kalau dia tidak tahu dan mengatakan kalau Wang Jarim belum pernah berpacaran sebelumnya. Kemudian Min Ji memperingatkan sekali lagi agar Ju Yong menyerah saja dan dia pun kemudian pergi. Setelah itu Kyung Wo pun menyuruh Ju Yong agar segera membayar hutangnya kepada Wang Jarim sesegera mungkin. Karena semakin lama mengulur waktu, malah nantinya jadi semakin kacau. Kesokan harinya, Ju Yong pun kembali mengikuti Wang Jarim. Dan Wang Jarim yang sadar sedang diikuti pun akhirnya berlari. Tentu saja Ju Yong pun jadi ikut berlari untuk mengejar Wang Jarim. Namun pada akhirnya Ju Yong tertangkap basah oleh Wang Jarim. Kemudian ia pun bertanya kenapa Ju Yong mengikutinya. Ju Yong pun akhirnya menjelaskan semuanya kepada Wang Jarim. Kalau dirinya ingin mengembalikan uang yang tempoh hari ia bayar untuk ongkos bus. Tapi Wang Jarim bilang kalau sebenarnya nggak usah bayar. Itu cuma 10.000 won doang. Namun Ju Yong tetap bersikeras ingin mengembalikan uang Wang Jarim. Akhirnya Wang Jarim pun menerima uang tersebut. Yang ternyata Ju Yong memasukkannya ke dalam amplop. Wang Jarim pun heran. Kemudian akhirnya Ju Yong pun bisa mengajak Wang Jarim untuk berkenalan. Ia juga mengatakan kalau tempat tinggalnya tidak jauh dari tempat Wang Jarim tinggal. Dan tak lupa Ju Yong juga mengajak Wang Jarim untuk berteman mulai dari sekarang. Wang Jarim pun mengiakan permintaan Ju Yong. Ju Yong pun senang bukan main. Kemudian kita diajak sedikit flashback ke 5 hari sebelum hari ini. Dimana Ju Yong rupanya menulis sebuah surat cinta kepada Wang Jarim di atas selembar uang yang Ju Yong berikan tadi. Rupanya alasan Ju Yong memberikan amplop kepada uangnya adalah karena hal ini. Oke lanjut. Kita kembali ke masa sekarang. Wang Jarim dan Gong Ju Yong yang hendak pergi sekolah pun akhirnya naik bus. Namun Wang Jarim yang tidak tahu kalau uang pemberian Ju Yong itu terdapat surat cintanya akhirnya menggunakan uang tersebut untuk membayar ongkos bus ke sekolah. Ju Yong yang melihat hal itu pun seketika patah hati dan terpaku sendiri. Dan seketika film pun bersambung. Nah itu dia keseluruhan alur dari drama Korea yang berjudul Love Revolution Episode ke 1. Gimana ceritanya? Seru gak? Ini drama requestan kalian semua loh. Jadi Mimin harap kalian like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Kalau viewersnya bagus, nanti Mimin lanjutin lagi dan langsung 2 episode sekaligus deh. Tapi ingat, share video ini ya. Yaudah, sekian pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dadah!